Intro Ya pemerintah dialog siapa di balik skandal IKTP Segera kami lanjutkan dan kita masih terhubung dengan Bapak Johan Budi dari KPK Pak Johan Budi Ya Pak Johan Budi ini masalah penuntasan kasus begitu ya Apakah ini dari statement Anda menunjukkan bahwa apakah ini kasus IKTP akan terus mengambang ke depannya Pak Karena tadi Anda bilang ini membutuhkan waktu yang lama Iya tapi tidak ada statement saya yang menyebut bahwa kasus ini mengambang Ya artinya Yang saya katakan adalah bahwa Apakah ini akan mengambang ke depannya Oh enggak loh enggak mengambang, pasti dituntaskan oleh KPK Jadi dalam konteks yang pengembangan tadi yang Anda Saya kaitkan dengan pertanyaan Anda itu apakah ada pihak-pihak lain dari yang terlibat itu Jadi kasus ini kan jangkauan, cakupan wilayahnya kan cukup luas Dan dana yang digontorkan dalam proyek ini kan cukup besar gitu Sehingga saya menilai bahwa kasus ini memerlukan waktu yang lebih gitu ya Saya tidak tahu sampai kapan Karena yang tahu kan penyidik ya Dan proses itu kan tidak diam di KPK Saya bisa sampaikan pekan lalu saja masih dilakukan penggeledahan-penggeledahan Dan ini bisa berkembang gitu Maksudnya dalam proses pemeriksaan taksi Kemudian juga penggeledahan Itu kan bisa ada informasi baru yang terkait di KTP Yang perlu dikembangkan Sehingga memerlukan waktu lagi Apalagi kita tahu sumber daya manusia di KPK Terus sama penyidik sangat terbatas ya Tapi saya bisa yakin bahwa kasus ini masih berproses ya Dan tidak mengambang Baik, Pak Johan Budi di segmen sebelumnya Anda menyatakan bahwa tidak ada satupun dari pihak kementerian Mungkin untuk mengintervensi jalannya proses pemeriksaan kasus ini Tapi di sisi lain bahwa Mendagri menyatakan Beliau justru menunggu dari KPK ini bagaimana? Saya pasti tidak paham dengan ini Saya tidak pernah menyatakan soal intervensi dari kementerian Mana ada yang menervensi di KPK Jadi sekarang ini yang jadi tersangka adalah pejabat di Kementerian Dan ini masih terus dikembangkan Sejauh mana ada siap-siap lain yang Kalau Kementerian kemudian menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran di KTP itu Ya saya tidak mendagri ngomong begitu Pak Gamawan Apakah Pak Gamawan akan diperiksa atau tidak? Lagi tergantung penyidik apakah memerlukan keterangannya Pak Gamawan atau tidak? Nah kalau nanti memerlukan keterangan Pak Gamawan tentu Pak Gamawan akan dipanggil Itu sih biasa saja itu dikategori Kapan kira-kira akan dipanggil untuk Pak Gamawan ini Pak? Nah ini saya tidak tahu Saya bukan penyidik ya Saya ingin menyampaikan itu tadi Kalau seseorang yang keterangannya diperlukan Tentu akan dipanggil Nah kapan seseorang itu diperlukan keterangannya Itu tadi Sejauh mana dalam proses pemeriksaan Di proses penyidikan itu Membutuhkan keterangan orang lain Apakah itu mendagri yang dulu Apakah itu nama-nama yang ada sebut tadi Bisa saja nanti kalau diperlukan Dan itu dipanggil Dalam konteks pemeriksaan di IKT Basing Baik Baik terima kasih Pak Johan Budi Atas keterangan Anda Dan juga telah bergabung bersama kami di Prime Time Talk Kita masih menunggu kemudian hasil dari pemeriksaan dari KPK Dan kita akan ke Pak Asep Pak Asep ini masalah dari keterangan Yang tadi dikatakan oleh dari Ibu Elsa Juga belum ada buktinya Tapi dari KPK juga katanya Keterangan juga perlu bukti begitu Sebetulnya harus seperti apa nih Pak Gini, benar ya Tindak pidana itu karena ada laporan Karena pengaduan atau tangkap tangan Katakan sekarang ada laporan Nah laporan katakan dari Misalkan sebutlah dari kliennya Ibu Elsa Nasaruddin Nah sejauh mana keterangan Katakanlah dia saksi Nilai kesaksian dari Nasaruddin ini Punya kekuatan formil, materil Atau mengikat Nah ukurannya Apakah keterangan saksi ini berhubungan Karena pidana itu ukurannya alat bukti Nah salah satu saksi bukan saksi Apakah keterangan saksi Nasaruddin ini Berhubungan dengan saksi-saksi yang lain Satu itu dipegang Kedua Nah sekarang KPK telah menetapkan Ada satu tersangka kan Nah ketika tersangka pasti Ini kan di bawah pejabat di Kementerian Dalam Negeri kan Nah apakah Akan berhenti di situ KPK pasti udah tahu Kenapa KPK menetapkan tersangka Karena ada keterangan saksi-saksi yang lain Apakah Nasaruddin atau saksi yang lain Nah menarik saya Kalau selama ini KPK itu kan selalu kayak Menyisir Kasus Damkar Kasus Bansos Dari bawah dulu kan semua Dari bawah Nah apakah nanti yang ditetapkan tersangka ini Oleh KPK ketika dikirim ke pengadilan Didakuan dengan pasal 50 Keterusertaan Karena mungkin ada aktor lain Ada yang ikut serta Ada yang bersama-sama Kita akan lihat Jadi mungkin KPK Sekali lagi ya sebagai pengamat Ketengatuh faktanya Nah yang ditetapkan tersangka oleh KPK Ketika dihadirkan di persidangan Ketakaran dalam ternyata Bahwa betul apa yang didakuan oleh KPK Nanti di persidangan Dia menyebut nama-nama lain Siapapun nama itu Ya Dari itu menjadi pakta hukum Nah teranggung itu KPK akan menindaklanjuti Selama ini kan pola KPK begitu Ketika di bawah kena Ya nanti akan melakukan Nah kalau di persidangan nanti Orang-orang yang dipanggil berhubungan Dengan perkara yang jadikan tersangka sekarang Dan dinyatakan bersalah Keputatah berhubungan tetap Dan menyebut nama lain Saya pikir Nah apakah nanti keterangan tadi Nasaruddin yang pertama tadi Punya kekuatan Keputatah berhubungan Sehingga Mungkin Sekali lagi mungkin Kalau di persidangan itu Telah disebut orang-orang lain Pasal 50 Ketercataan Ya mungkin aja bisa Jadi artinya Sederet nama yang kemudian dikatakan Disebut Itu serba mungkin Tapi sekarang kita aja Seperti agak bersalah kan Nah makanya saya bilang Lihat ini yang tersangka Tapi KPK yang satu ini Ketika diadirkan persidangan Aka bersusaha enggak Dengan omongan Nasaruddin Atau Omongan yang lain-lain Karena saksi itu yang dia lihat Dia dengar di alamat sendiri Artinya apa Alat bukti ini yaitu keterangan saksi Satu sama lain harus saling bersesuaian Oke Dan itu sekali lagi Menjadi fakta hukum Menjadi kekuatan yuridis Oke Tapi kalau cuma ngomong-ngomong Tanpa di dukung alat bukti yang lain Enggak bisa Termasuk kalau misalnya Ngomong-ngomong Tadi nama-nama yang disebut Kemudian ternyata dari Tersangka dari Sukiarto Ternyata confirm Dua dengannya Sudah Itu yang saya katakan Satu sama lain saling bersesuaian Itu jadi alat bukti Harus lebih dari satu kan Dua kan Jadi secara Ini setelah ini kan KPK selalu dari bawah dulu kan Nah nanti ujungnya akan ketahuan Nah kita lihat Jadi test case yang pertama adalah Ketika satu orang ini Dinyatakan tersangka Dikirim ke pengadilan Lalu di persidangan Kita lihat Bisa dibaca oleh semua Oke Tapi Anda sebagai orang luar Begitu sebagai pengamat Melihat bagaimana Kemudian KPK Menyatakan bahwa Ini belum tahu Akan berkembang seperti apa Sementara kemendagri juga menunggu Sementara kita juga butuh data itu Data untuk single identity ini Apa? Kalau misalnya gini Kebuntuan atau kemendagri? Tadi saya katakan Ketika program mendagri ya kan Orang yang dinyatakan tersangka Kan bisa diganti kan Kita program EKTP harus jalan Karena itu perintah undang-undang Gak di bindung Itu kan harus jalan Nah KPK juga tetap Tidak akan bisa diintervensi kan Jadi harus tetap jalan Nah ketika kita butuh Ini tetap harus jalan Dan kita juga pengen tahu masyarakat Siapa saja deh pelaku Tindak pidana korupsi EKTP Kita harus menunggu Yang perkara ini Tersangka satu ini kan Itu juga menunggu putusan pengadilan Itu juga menunggu putusan BHT dulu Selama itu putusan belum BHT Jangan harap kita bisa mengetahui Ada pelaku-pelaku lain Nah itu yang untuk pidananya Tapi sekali lagi Untuk AKTP ini tetap harus jalan Terus apapun Kebijakan mendagri harus menyatakan Mengganti Orang-orang yang dinyatakan tersangka Kan harus dibebaskan kan Dari jabatannya Biar dia diproses Biar dia cerita mungkin Apakah dia bermain sendiri Atau bermain sama kawan-kawannya Atau bermain dengan atasannya Atau bermain dengan orang luar Karena KPK Selama ini korupsi itu kan Tidak pernah sendiri kan Tidak mungkin korupsi sendiri Kalau korupsi Pasti berjamaah Baik Tapi kalau Bu Puan Maharani Sedih menyatakan kepada Pemerintah Dan juga kepada Pak Cokyum Untuk menghentikan Sebenarnya ini gimana komentarannya Nah sekarang itu kan Kebijakan pemerintah Menghentikan atau tidak Tapi sekarang masalahnya Yang ngapain Dibikin undang-undang adminuk Ya 24 tahun 2013 Adanya ketentuan EKTP Gitu kan Dan itu sudah mengikat Sudah dilaksanakan sebagian kan Soal ada korupsi Ya itu kan soal lain Itu biar proses hukum Ini proses Pemerintahan yang harus berjalan Program pemerintahan Dan ini menyangkut Kepentingan Masyarakat yang begitu banyak Kenapa harus ketika ada Oknum yang melakukan korupsi Kenapa program harus berhenti Emang gak ada lagi Penjabat Tep Nagri yang bisa menggantikan Jadi menurut pandangan Anda adalah Kemudian pemerintah Seharusnya tidak memberhentikan Tapi justru mengganti orang-orang Yang untuk melaksanakan ini Begitu ya Iya jadi orang nyatakan sekarang korupsi Biar urusan dengan KPK Kalau ternyata ke depannya Ternyata pemerintah juga punya IKTP-IKTP Versi mereka itu gimana Pak? Ya terus dibuka Tadi kan KPK kan belum Tadi yang katakan Mas Johan Ini kan bisa Ketika yang satu ini Bisa berkembang Bisa sampai situ Kita lihat Proses ini dipersidangan oleh hakim kan Kalau orang nyatakan hakim Kemana-mana Ya mungkin aja ada yang kena Tapi mungkin aja dia sendiri Tapi kalau sendiri sih Saya pikir Saya gak mungkin korupsi sendiri Makanya saya bilang Apakah juga pernyataan Nasarul ini benar atau tidak Kan kuasa hukumnya Bu Elsa juga tidak tahu kan Cuma nanti Parameternya cuma dengan Perkara yang tersangka satu ini Jadi Ibu Elsa Kita ke Bu Elsa Mungkin Ibu Elsa Sebelum kita mengakhiri Segmen ini Mengakhiri dialog ini Harapan ada sebenarnya Untuk kasus IKTP ini Seperti apa Bu? Apakah kemudian Ini nih Yang Yang dijelaskan oleh Nasarudin itu Adalah Kekaitan dengan IKTP Dalam hal Perencanaan Pertemuan-pertemuan Itu aja yang dia ketahui Sedangkan Masalah pelaksanaannya Dia kan Keburu sudah Dalam tahanan Jadi Sekarang yang KPK tangkap Adalah Yang dalam proses itu Dari ujung Dari bawah Begitu ya Lelangnya Lelangnya Tapi keatasnya Belum nyambung Jadi Saya gak bisa Cerita apa-apa Karena cerita itu Kan dalam Masih bentuk Bentuk skema Bukan dalam Bukti ini Misalnya ada Terser uang Atau ada pengambilan uang Penyerahan uang Saksinya siapa Yang Yang Mendetir Sampai akhirnya Secara runtut Dari perencanaan Sampai Di ujung itu Itu Saya tidak tahu Baik Baik Terima kasih Ibu Elsa Telah Bergabung bersama kami Di prime time talk Kita ke pasir-pasir Mungkin sebelum kita Mengakhiri dialog kita Ada Closing statement dari Anda Mengenai kasus ini Pak Saya pikir karena EKTP ini menjadi isu Yang sekarang Jangan sampai jadi bola liar Saya pikir kita tunggu KPK Ya Siapa saja yang terlibat dalam ini Ya Apakah pernyataan misalkan Kita tunggu saja Kita tunggu saja Emang harus tunggu Karena proses hukuman Mengikuti waktu Tapi sekarang ini Proses penyelesaian perkara pidana Dibatasi waktu Ya karena Dia sekarang di proses KPK Dia tidak terikat oleh Masa tahanan Ya tidak-tidak KPK juga akan lari Untuk mempercepat Penyidikan Kepenuntutan Seperti persidangan Persidangan juga sama Ketika di persidangan Kita akan Nampak takta-takta terungkap Di persidangan Siapa saja yang memang Ikut bermain di EKTP Baik Terima kasih Pak Asyap Telah sering bersama kami Di prime time talk